Mufti akan mengajak Tribuners untuk menghabiskan waktu di sebuah pantai yang diapit oleh dua pantai yang sangat indah Tribuners. Meski berada di antara dua pantai yang indah, pantai ini tak kalah indah loh Tribuners. Nama pantainya adalah Pantai Tanjung Batu yang berada di antara Pantai Tanjung Pesona dan Pantai Telur Uber. Lokasinya berada di Jalan Teluk Uber, Parit, Padang, Sungai Liat, Kabupaten, Bangka. Pantainya juga masih jarang dikunjungi wisatawan loh Tribuners. Jadi jika Anda berkunjung ke sini rasanya seperti milik pribadi. Langsung saja untuk tahu bagaimana keindahannya sudah ada rekan kami Arya Bima yang sudah terhubung bersama dengan kami. Halo selamat sore Arya. Ya halo selamat sore rekan Mufti dan Tribuners semuanya. Oke baik rekan Arya boleh digambarkan seperti apa suasana di Pantai Tanjung Batu dan kelebihannya dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya ini apa Arya? Ya baiklah rekan Mufti dan Tribuners semuanya. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa Pantai Tanjung Batu ini merupakan salah satu destinasi wisata baru ataupun wisata bahari berjenis pantai yang ada di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Nah uniknya Pantai Tanjung Batu ini sendiri diapit oleh dua pantai yang memang sebelumnya sudah cukup terkenal ataupun cukup populer di kalangan masyarakat Kabupaten Bangka ataupun masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Blitung akan keindahannya. Yang mana memang Pantai Tanjung Batu ini sendiri berada di tengah-tengah Pantai Tanjung Pesona dan Pantai Teluk Uber. Nah untuk informasi lebih lanjutnya sendiri bahwa Pantai Tanjung Batu ini sendiri saat ini masih cukup jarang ataupun cukup sedikit didatangi oleh para penghujung. Oleh karena itu Pantai Tanjung Batu ini sendiri akan sangat cocok bagi para penghujung ataupun para wisatawan yang ingin menenangkan diri dari hirup pikuk dunia perkotaan. Oleh karena itu di Pantai Tanjung Batu ini sendiri memberikan kesan ketenangan dan kesunyian sehingga masyarakat ataupun para pengunjung yang datang ke sana akan bisa menghirup udara segar tanpa adanya gangguan ataupun kebisingan-kebisingan dari para pengunjung ataupun aktivitas yang dilakukan oleh para pengunjung pantai yang lain. Oleh karena itu Pantai Tanjung Batu ini sendiri bisa dibilang, bisa dianggap sebagai pantai milik pribadi karena memang lokasinya yang sebetulnya sangat cukup terpencil namun keindahannya tak kalah menarik untuk dijadikan lokasi tempat wisata ataupun tempat ber-spot foto untuk diposting ke Instagram dan media sosial lainnya. Seperti itu Rekan Mufti. Oke, baik Rekan Arya lalu bagaimana untuk akses menuju ke Pantai Tanjung Batu tersebut? Ya, untuk aksesnya sendiri ini sangat cukup mudah dan gampang karena memang lokasinya sendiri berjarak sekitar setengah jam dari pusat kota Pangkal Pinang yang mana memang untuk lokasinya sendiri tidak sejalur ataupun satu arah dengan Pantai Tanjung Besona ataupun Pantai Teluk Ubar namun memang seperti yang bisa digambar bahwa saat ini untuk kondisi akses jalan memang masih berupa tanah kuning dan belum di aspal namun jangan khawatir untuk pemirsa ataupun tribuners yang ingin berkunjung untuk tidak perlu khawatir karena kondisi jalan sudah cukup mulus walaupun memang masih belum keadaan di aspal oleh karena itu tidak ada salahnya jika para tribuners ataupun wisatawan ingin berkunjung ke Pantai Tanjung Batu ini sendiri Baik Rekan Arya, lalu jika ingin berkunjung ke sana Rekan Arya dari kunjungan Anda di sana pastinya fasilitas apa saja yang ditawarkan di Pantai Tanjung Batu ini? Ya, meskipun baru masuk dalam kategori destinasi wisata yang baru Pantai Tanjung Batu ini sendiri menawarkan sejumlah fasilitas di mana diantaranya beberapa diantaranya ada pondok-pondok ataupun saung-saung yang bisa dijadikan tempat bersantai yang mana lokasi saung itu sendiri berada di atas bebatuan yang memang sangat indah ataupun sangat cocok untuk dijadikan tempat foto Nah, untuk saung ini sendiri para pengunjung ataupun wisatawan karena cukup membayar Rp50.000 untuk satu kali sewa yang mana dalam satu kali sewa tersebut tidak ada batasan waktu atlias sepuasnya Selain itu, di beberapa titik juga terdapat lokasi untuk mencicipi makanan seafood baik itu dari seperti cumi-cumi, udang, kepiting, dan jenis makanan seafood lainnya Selain itu, ada juga lokasi hiburan berupa organ tunggal ataupun musik memang yang kerap kali menampilkan musik-musik khas daerah ataupun khas provinsi kepulauan Bengka Belitung Seperti itu, Rekan Mufti Baik, Rekan Arya Dan jika tribuners ingin berkunjung ke sana, Rekan Arya adakah tips khusus dari Anda untuk tribuners yang hendak menuju ke pantai ini? Ya, saya sarankan untuk tribuners ataupun para wisatawan seperti kita ketahui sendiri bahwa memang Bangka Belitung ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memang terkenal akan wisata baharinya Namun saya sampaikan apabila para tribuners ingin datang ke pantai Tanjung Batu ini sendiri alangkah lebih baiknya untuk datang di sore hari karena di sore hari di weekend seperti itu karena memang saat itu kondisi pantainya sedang memang teduh-teduhnya dan saat itu ombaknya juga sangat tenang sehingga sangat cocok untuk berenang bagi anak-anak ataupun keluarga Seperti itu, Rekan Arya bersama teman-teman yang lagi capek kerja terutama di sini fasilitasnya lumayan mendukung dengan adanya tempat karaoke untuk tempat salong-salong yang disediakan terus bisa mandi, mandi untuk keluarga dan terawasi doangnya agak lumayan tenang dan bisa rekomendasi buat teman-teman yang belum pernah ke sini saya sudah tiga kali ke sini tapi lumayan temannya terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax